Selamat datang di channel petani sukses dari Ia Cabe Merah turun dan Buncis turun di sumber pegagan pada Senin sore tanggal 24 bulan 7 2023 harga jual dari petani kegen toke punggung barang hasil pertanian Buncis Rp3.000-Rp4.000 per kilo dari petani ke agen toke Buncis Rp6.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh Jahit putih yang muda dan tua Rp14.000 dan Rp15.000 per kilo Potepetepalia Rp20.000 dan Rp25.000 per satu ikat Kentang kuning turun Rp8.000 per kilo Ubi jalar madu Rp3.000 per kilo Ubi jalar cong Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo Ubi jalar yang ungu Rp2.000 per kilo Don sup Rp10.000 per kilo Bawang batak, bawang rambu Rp10.000 per kilo Asom batak Rp10.000 dan Rp12.000 per kilo Sayur pahit Rp3.500 dan Rp4.000 per kilo Sayur putih Rp1.500 dan Rp2.000 per kilo Andaliman tuba Rp25.000 dan Rp30.000 per kilo Bawang gembung Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo Tiung turun Belanda Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo Apokat alpokat super Rp4.000 per kilo Apokat alpokat samsam Rp3.000 per kilo Jeruk manis macet kurang lancar Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo Jagung pipel kering Rp4.800 per kilo Terung boga Rp1.000 per kilo Terung hijau tauco Rp2.000 per kilo Harga jual cabai merah Rp15.000 dan Rp16.000 per kilo Cabai rawit yang halus Rp20.000 dan Rp21.000 per kilo Cabai hijau Rp14.000 dan Rp15.000 dan Rp16.000 per kilo Cabai merah Rp15.000 dan Rp16.000 per kilo Cabai rawit Rp20.000 dan Rp21.000 Ya rata-rata petani menjual cabai rawit Rp20.000 dan Rp21.000 per kilo Pada Senin sore barusan Cabai hijau Rp14.000 dan Rp15.000 dan Rp16.000 per kilo Brokoli Rp6.000 per kilo Bunga kol Rp6.000 Kopi robusta Rp40.000 per kilo Kopi arat turun Rp33.000 per kilo Kopi arat Rp33.000 per kilo Tonas kol Rp1.000 per kilo Ubi kayu Rp1.000 Sayur kol bulat Rp800 per kilo Dari petani ke agen toko pengumpul sayur kol bulat Timun mentimun Rp5.000 per kilo Tomat super Rp6.000 per kilo Tomat super Rp6.000 per kilo Dari petani ke agen toko pengumpul Tomat